Entusiasme tinggi mewarnai pembukaan UNCP badminton turnamen tahun 2024 dalam rangka menyambut Desnatalis ke-57 tahun Universitas Cokro Aminoto Palopo yang jatuh pada 1 Maret 2024 mendatang. Turnamen yang melibatkan dosen dan staff se-UNCP ini dipilih sebagai salah satu rangkaian acara karena popularitas bulu tangkis yang merakyat terutama di kalangan milenial. Pembukaan turnamen berlangsung meriah di lapangan badminton Ganiyah, Kota Palopo yang dihadiri langsung Rektor UNCP Rahman Hairuddin. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dan berharap dapat menjadi ajang silaturahmi dan bisa memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan UNCP ke depan. Badminton turnamen bakal bergulir selama 8 hari terhitung mulai tanggal 11 hingga 18 Februari 2024 dan diikuti sebanyak 24 tim yang terbagi ke dalam 16 tim ganda putra dan 8 tim dari ganda putri yang berasal dari berbagai program studi. Kedua pelompat tim ini akan beradu ketangkasan dalam mengendalikan satelkok di atas lapangan dengan memperebutkan hadiah menarik yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Hadiahnya semuanya ditanggung oleh Universitas Cekoran Minotok Palopo kami selaku penyitian pelaksana mengucapkan juga banyak terima kasih kepada kumpinan dan yayasan yang senantiasa mendukung kegiatan kita agar pelaksana. Untuk hadiahnya spesial nanti disaksikan pada saat penyeraan hadiah di tanggal 24 Februari. Di hari pertama kompetisi, suasana di lapangan mempaksiru dan meriah. Para peserta dan supporter terlihat antusias menyaksikan pertandingan. Torak-sorai dan tepuk tangan menggemas setiap kali terjadi poin. Rektor Universitas Cekoran Minotok Palopo, Rahman Hairuddin, mendekankan pentingnya menjaga semangat dalam mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mempererat solidaritas di antara dosen dan staff, sehingga dapat memberikan kontribusi positif demi kemajuan UNCP di masa depan. Jadi, kegiatan ini dilakukan oleh UNCP dalam rangka di Senataris 50.000. Dan mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini, sekitas akademika, sehususnya Bapak Ibu dosen dan pimpinan bisa berkolaborasi, bersinergis dan ke depan bisa berpikir sama di dalam pengembangan UNCP. Dan tentu, dengan terlaksananya kegiatan ini, selaku pimpinan sangat mengapresiasi untuk Bapak Ibu dosen tetap melakukan kegiatan ini untuk selanjutnya setelah di Senataris. Dan mudah-mudahan dengan adanya perlaksanaan kegiatan ini, UNCP ke depan bisa maju dan berkembang. Tuna dahal tersebut, Ketua Panitia Ikram, berharap UNCP Badminton Turnamen tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wujud dari semangat kebersamaan dan persaudaraan di lingkungan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Harapan saya kepada teman-teman, serta dalam hal ini teman-teman dosen dan teman-teman staf, semangatnya tetap dijaga. Dengan semangat tersebut, kita harapkan dapat memberikan kontribusi kepada Universitas Cokro Aminoto Palopo bisa lebih maju lagi di masa yang akan datang. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka kita perlu melakukan beberapa kegiatan yang dapat memukul jiwa kepompakan dan solidaritas, salah satunya melalui turnamen-turnamen sebetulnya. Untuk diketahui, UNCP Badminton Turnamen 2024 merupakan salah satu dari dua kegiatan yang diselenggarakan di UNCP dalam rangka Disney Natalis ke-57. Kegiatan lainnya adalah Masterchef, yang akan diadakan pada tanggal 24 dan 25 Februari 2024, yang akan dipusatkan di Pantai Labombo. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.